Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat td kreatif berjumpa lagi di dengan saya di channel td kreatif channel kreatif tanpa batas Oke sobat kali ini saya sudah memegang handset bluetooth yang model begini ya yang ini yang biasa disebut TWS handset bluetooth TWS dan disini saya akan memberikan cara sederhana bagaimana ini mengganti mengganti baterai ya dan kebetulan ini saya sudah siapkan untuk baterainya karena kondisi handset bluetooth ini sudah untuk daya tahan baterainya sudah tidak bagus lagi ya dan kali ini saya akan gantinya dan disimak sobat kreatif sampai selesai oke sobat langsung saja disini saya akan eh praktekan ya bagaimana cara mengganti baterai handset bluetooth seperti ini yang model begini ya yang TWS dan disini kita harus ber-ber-ber-ber-ekstra hati-hati ya karena ini untuk komponen-komponen di dalam ini sangat kecil-kecil ya dan untuk proses pembukaan casingnya juga harus ekstra hati-hati ya sobat kreatif karena eh disini kalau kita terlalu membukanya terlalu eh kasar ataupun ekstrim ya maka takutnya bagian komponen komponen di dalamnya itu bisa terlepas ya apalagi untuk eh kabel-kabelnya itu kan ada kabel dari untuk ke konektor charger dan juga untuk kebagian speaker makanya disini kita harus benar-benar ekstra hati-hati dan bisa dilihat ya ini untuk kondisi baterai aslinya bawaannya sudah ada agak sedikit menggembung ya dan ini menyebabkan untuk daya tahan baterainya ini sudah tidak bagus lagi ya cepet habis dan kali ini saya akan mencuk menggantinya dengan baterai baru ya dan ini kebetulan di sudah disiapkan dan sekaligus eh disini untuk baterai barunya untuk kapasitasnya di melebihi dari kapasitas baterai aslinya ya dan nanti saya akan perlihatkan untuk kapasitas baterai yang barunya Oke sebentar saya fokuskan dulu ya untuk kameranya karena ini tulisannya kecil-kecil banget sobat kreatif ya di bagian baterainya ya mungkin kelihatan ya ini di baterainya tertulis untuk kapasitas baterainya itu 120 mAh ya dan ini sangat jauh sekali dengan baterai bawaan dari handset bluetoothnya ya yang ini yang saya akan ganti dan disini tertulis hanya 48 ya 48 mAh dan itu lebih dari separuhnya ya dari yang baru dan makanya saya akan menggantinya disini dan kebetulan ini untuk bagian solderaan baterainya ada dilapisi dengan ini ya thermal thermal pasta makanya disini harus benar-benar ekstra hati-hati sobat kreatif ya untuk proses pelepasan kabel baterai yang aslinya dan kalau kebetulan ini untuk bagian pin-pinnya sangat berdekatan ya karena kayak mungkin komponen-komponen mikro ya seperti ini sobat ya dan kebetulan untuk solder juga untuk solder saya juga ini solder yang besar ya jadinya harus extra hati-hati sobat kreatif ya dan disini mungkin sobat kreatif ya saya yakin untuk sekarang-sekarang ini untuk handset bluetooth ya sangat digandungi yang model begini ya yang model TWS dan seringkali dikeluhkan ini untuk daya tahan baterainya sudah cepat sekali ngedrop ya makanya disini saya akan saya memberikan cara ya Bagaimana untuk menggantinya untuk baterai barunya itu kita bisa beli di online ya sangat murah sekali dan kebetulan untuk yang ini yang baru ini tidak sampai Rp20.000 ya untuk satu bijinya satu baterainya dan tentu ini sangat hemat sekali ya daripada kita harus membeli baru lagi ya untuk handset TWS nya ya dan lebih baik kita memperbaikinya dan saya yakin ini tidak perlu dibawa ke tukang servis elektronik ya kita bisa sendiri memperbaikinya karena ini sangat mudah sekali sobat kreatif ya bisa disimak untuk caranya ya di bisa diperhatikan dan hati-hati ya untuk pemasangan kembali harus diingat ya untuk kutub negatif dan positifnya jangan sampai terbalik karena kalau sampai terbalik itu akan menyebabkan keruksakan terlebih di bagian PCP ataupun komponen-komponen yang ada di headset bluetooth nya ya jangan sampai terbalik ya harus diingat-ingat tadi sewaktu pembukaan atau pelepasan baterai bawaannya sobat kreatif dan untuk proses penyolderaan ini kita harus benar-benar ekstra hati-hati ya karena untuk posisinya ini sangat berdekatan ya sobat kreatif dan hanya benar-benar ukurannya kecil karena kabelnya juga kecil banget dan kebetulan untuk mata solder yang saya miliki nih ke mata solder besar ya jadinya harus kita ekstra hati-hati di sini saya posisinya dan ini sudah terpasang dan ini tidak langsung hidup ya kita harus pancing dulu ke desktop headset bluetoothnya dipancing dengan cara mengecasnya karena ini baterai masih baru ya mungkin stok lama juga ataupun sudah sudah tersimpan lama di penjualnya harus kita pancing dulu seperti ini dan ini sudah terkonek ya sudah sedang proses mengisi untuk baterainya dan ini sangat simpel sekali ya caranya walaupun ini terus benar-benar ekstra hati-hati ya karena komponen-komponen yang ada di headset seperti ini semuanya komponen serba mikro ya serba kecil ya ini untuk yang aslinya sudah sangat kembung ya kalau kondisinya kalau kita kalau kita tekan-tekan itu ada sedikit rongga di bagian dalam baterainya karena sudah mengembung setelah itu saya akan rapikan kembali ini untuk bagian baterainya harus benar-benar posisinya harus disesuaikan ya jangan sampai salah dan jangan khawatir ini konslet ya ataupun konektor baterainya tersambung ataupun terkonek ke komponen-komponen yang ada di PCB headset bluetoothnya karena untuk baterainya sudah dilapisi solasi khusus ya solasi baterai yang yang warna kuning gitu yang warna emas itu adalah pelindung ya supaya tidak terkonek ke bagian PCB yang ada di headset bluetoothnya dan disini saya percepat ya supaya tidak terlalu panjang untuk durasi videonya sobat kreatif dan ini untuk yang bagian kedua saya percepat saja ya sobat kreatif dan untuk caranya sama seperti yang headset yang pertama tadi tidak beda untuk cara pelepasan dan juga pemasangan kembali untuk baterai yang barunya tentu disini kita akan bisa berhemat ya daripada membeli baru ya untuk headset bluetoothnya mending kita memperbaikinya sendiri ya dan rata-rata ya untuk keruksakan untuk headset begini tuh seringkali dikulukan di bagian baterai ya sering sekali cepat ngedrop ya karena untuk baterai bawaannya itu sangat kecil-kecil banget ya untuk kapasitas dayanya dan bisa dilihat tadi ya di awal video saya sudah perlihatkan untuk kapasitas baterai bawaan itu hanya 40 mAh kalau tidak salah dan untuk penggantinya saya cari untuk yang kapasitasnya lebih besar dan sangat jauh untuk kapasitasnya yaitu sampai yang 120 mAh ya untuk kapasitasnya tentu itu akan eh daya tahannya untuk akan sangat lumayan dah lama untuk pemakaian durasi pemakaiannya ya disini saya sedang memproses pemasangan untuk headset yang kedua ya dan saya percepat saja supaya tidak terlalu panjang untuk durasi videonya dan ini sudah selesai ya saya singkat saja dan ini untuk casingnya harus kita lem ya karena tadi sudah sudah dilepas dan otomatis ini untuk bagian pengunci-penguncinya sudah tidak kuat lagi takutnya ini kan kalau sedang dipakai ini terlepas ya untuk casingnya karena untuk casing bagian pinggirnya itu sekaligus berfungsi sebagai tombol ya tombol mungkin kalau ada telepon kita tinggal pencet saja seperti itu dan oke langsung saja saya akan tes ya untuk ke headsetnya Apakah sudah bisa berfungsi kembali normal takutnya kan setelah disolder-solder ada ada eh terkonek ke yang lain ya makanya disini harus kita eh tes dulu ya sebelum kita serahkan ke pemiliknya Oke saya akan dengarkan dulu ya disini bisa disimak ya sobat ya ini sudah mantap ya sobat seperti tadi sudah bisa didengarkan dan sudah mantap sekali ya dan saya tidak bisa berlama-lama untuk mengetesnya karena takutnya kena pelanggaran ya di YouTube saya akhiri biasa aja ya untuk proses pengetesannya dengan dengan menyaksikan ataupun memutar video yang ada di YouTube tentu saja ini sangat bermanfaat sekali sobat kreatif sampai jumpa di video selanjutnya semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh